Hasil undian Euro 2020 masuk ke 2021 menempatkan dimansah Jerman dalam posisi yang sangat sulit berada di grup maut. Bersama dengan Portugal juara bertahan, Perancis juara dunia dan kuda hitam Hongkaria. Mampukah pasukan Jogilo bisa menembus babak fase knockout atau keluar dari grup F? Itu yang sulit untuk kita prediksi dari sekarang tapi saya akan mencoba untuk melihat bagaimana peluang mereka dalam konten saya berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 Euro terakhir, turnamen resmi terakhir setelah dia membawa Jerman juara dunia 2014 di Brazil. Mengalahkan Argentina 1-0 saat itu. Dan kemudian 2017 mereka juara di Piala Konfederasi di Rusia setelah mengalahkan Meksiko di final dengan 4-1. Tetapi kemudian dia gugur bersama timnya. Sangat memalukan berada di peringkat paling bawah di antara 4 tim dari Sweden, Meksiko, dan Korea. Mereka juga terjungkal dari Korea di bapak akhir walaupun mereka ingin menang saat itu dan untuk lolos. Dan saat ini adalah ujian bagi Low. Sebelum dia pergi dan digantikan langsung oleh Hansi Flick, dia harus memberikan kenangan manis. Kenangan itu ada di Euro. Dan kalau dia berhasil di Euro, ini akan membuat namanya harum. Tetapi kalau sampai gagal lagi dan apalagi mereka jadi juruk kunci di grup, bahkan Hongkaria di atas mereka, ini juga akan menjadi pukulan hebat. Di saat dia melepaskan jabatan sebagai pelatih utama atau pelatih kepala digantikan oleh Flick. Dan ini memang akan membuat dia sulit tidur. Oleh sebab itu, apapun yang harus dilakukan ketika Jerman menjadi tuan rumah, ini ada satu keuntungan. Walaupun tidak mutlak sama sekali ya. Karena Portugal dan Perancis itu secara kualitas, kedalaman sekuat itu ada di atas Jerman. Itu yang harus diakui. Bahwa Jerman akan sulit menghadapi dua tim ini. Apalagi pertandingan pertama mereka di Allianz itu mereka tanggal 15 Juni ini. Mereka sudah harus berhadapan lebih dulu dengan Perancis. Juara dunia 2018. Dan Perancis saya pikir ini tim yang punya kedalaman luar biasa di semua lini. Mereka sangat merata. Bahkan ada empat pemain Munsen yang akan mengganggu mereka. Yang tahu persis karakter mereka karena banyak pemain nasional Jerman ada di Munsen. Yaitu pemain Perancis ada Lucas Hernandez di kiri, Benjamin Pavard di kanan, Corinton Tolisso, kemudian Kingsley Comen. Semua adalah pemain yang terbiasa bermain di Bundesliga bersama dengan Munsen. Dan ini akan menjadi berbahaya. Kalau saya bisa melihat bagaimana mereka kemarin dalam pertandingan persahabatan saja ditahan oleh Denmark dengan satu-satu. Tidak agresif benar. Jadi agak, saya pikir tidak menjanjikan sama sekali. Kalau menurut saya, Liat Imin, saya sendiri agak ragu. Sebagai seorang penggemar Jerman. Tetapi saya agak ragu. Saya berharap bahwa mereka bisa lolos. Paling tidak mendapat satu jatah sebagai peringkat ketiga terbaik. Karena ada empat peringkat ketiga terbaik di Euro nantinya dari 24 tim. Ada 12 tim langsung maju. Kebawah berikut juara dan runner-up. Dan empat tim akan terpilih. Dan Jerman saya pikir salah satu di antara itu. Syukur-syukur luar biasa Jerman bisa menempati posisi kedua runner-up. Tapi dengan posisi ketiga, saya pikir sudah cukup asal mereka bisa mengalahkan Hungaria. Bisa juga menahan imbang mungkin Perancis dan Portugal. Bahkan mungkin mereka bisa menjadi juara grup kalau terjadi sesuatu di antara Portugal dan Perancis. Tetapi yang paling penting mereka tidak kalah dalam pertandingan pertama melawan Perancis. Itu yang paling penting. Kalau kalah, ini akan berpengaruh secara mental bagi pemain-pemain Jerman. Karena lawan berikutnya, Portugal. Ini juga akan lebih berbahaya. Karena Portugal pasti akan ambil menghadapi Hungaria. Dengan tiga poin, Portugal cukup menahan imbang Jerman. Selesai saya pikir. Kalau Jerman sampai kalah, dalam hitung-hitungan melawan Perancis. Nah kita lihat kedalaman skuad dari Yogi. Kalau melihat kemarin tim seperti ini bermain kayak Denmark. Saya ragu untuk lolos. Terus terang. Bukan apa-apa. Dan semua saya kira pencinta Jerman juga akan melihat ini. Tetapi satu hal yang menguntungkan, saya pikir mereka, saya masih mengharapkan, masih punya mental lagi untuk bisa melakukan yang terbaik di Eropa. Memberikan yang terbaik buat Yogi Low sebelum Yogi Low pergi. Dan mereka diuntungkan bermain semua di Allianz. Jadi ini harus dimanfaatkan untuk tidak kalah. Bagaimana mereka punya tiga keeper. Pasti keeper utama adalah Manuel Neuer. Leno dan Kevin Trapp pasti akan duduk lebih banyak di baku cadangan. Di belakang ini yang harus tetap diramu, diracik oleh seorang Low. Kita bisa melihat Mats Hummels bisa bermain di sana. Niklas Sule juga bisa ada di sana. Bisa tempat Rudiger juga bisa ada di sana. Tergantung bagaimana dia lakukan. Klosterman masih bisa ada di kanan. Hassenberg masih bisa dipasang di kiri bahkan sebagai back tengah. Walaupun harus bersaing dengan kalau di kiri ada Robin Gosens dari Atalanta. Christian juga Gunter. Bagaimana bisa bermain-bemain Freiburg ini yang bisa dimainkan. Tapi saya melihat bahwa Christian Gunter akan lebih banyak nganggur di bangku cadangan. Sulit untuk masuk. Sama seperti Jonas Hockman, gelandang dari Borussia Mönchengladbach yang dibawa oleh Yogi. Ini juga akan lebih banyak di bangku cadangan. Dengan pemain muda seperti Jamal Musiala juga akan lebih banyak duduk di bangku cadangan. Kita akan melihat sejauh mana cross bisa tampil karena kemarin tidak. Dia bisa datang untuk bisa memperkuat lagi Jerman di tengah. Jadi persaingan di tengah memang sangat kuat ya. Sangat terimbang di tengah sini. Ada Leon Goretzka di sana. Kimmich akan masuk sebagai DM. Tergantung bagaimana Law bisa memanfaatkan ini. Karena Kimmich biasa juga bermain di posisi B kanan. Tapi kalau di tim nasional saya pikir dia pasti akan didorong sebagai DM. Bermain mungkin dengan Goretzka. Tapi di sana juga kalau ada Tony Cross ini persaingan akan sengit. Karena mereka punya igai gundawan. Yang juga sangat bagus ketika bermain di City. Top score di Manchester City bahkan. Dan ini juga harus menjadi betul-betul pilihan yang tepat yang harus dilakukan oleh Law saat menghadapi Perancis. Menghadapi Portugal dan menghadapi termasuk Hongaria. Dia akan bermain dengan posisi apa? Mungkin dengan posisi 4. Kemudian bermain dengan 2 sebagai double pivot. Siapa yang akan bermain di 2 double pivot? Apakah Goretzka juga akan bermain di situ bersama dengan Kimmich? Akan taruh di sana? Atau Cross akan bermain dengan Kimmich? Kita tidak tahu bersama. Kemudian 3 di depan. 3 di depan itu ya pasti kalau memang ini Muller akan dimainkan di sana. Mungkin saja Gennabry yang akan ditaruh di sini. Apakah Sane akan dimainkan lebih dulu? Kita akan lihat. Kalau Cross bermain sama Goretzka dan Kimmich. Pasti di depan itu hanya Muller, Gennabry dan satu striker lagi. Timo Werner. Ingat mereka masih punya Kai Harpots yang bisa dimainkan. Mungkin sebagai pemain yang datang sebagai super sub. Itu pun harus jadi pemikiran dari Yogi Lowe. Untuk bisa melihat apa yang dia harus inginkan di sana. Apakah bermain dengan Falser 9? Dengan tidak memainkan seorang Timo Werner. Atau Kai Harpots yang dimainkan lebih awal. Itu tergantung dari seorang Yogi. Atau Yogi memainkan bahkan 4 gelandang sekaligus. Goretzka, Kimmich, Cross dan Gundogan. Ini yang bagus. Menurut saya kalau 4 ini ada, ini sangat baik. Di depan taruh aja Gennabry bersama Muller. Sehingga berputaran mereka sulit ditebak oleh lawan. Karena semua dari lini kedua itu bisa coming from behind. Akan datang dari sini dan menyulitkan bagi pemain-pemain lawan. Dan ini kalau mereka berempat, ini sangat kuat. Mereka berdiri di antara 4 gelandang tadi yang saya sebut. Berdiri di depan entah Rudiger dan Mats Hummels di sana. Atau Niklas Sule bahkan juga ada di sana bersama dengan Mats Hummels. Kita tidak tahu apa yang akan diinginkan oleh seorang law. Tapi saya katakan kalau Gundogan main, Goretzka main, Kimmich main, Tony Cross main, saya pikir ini top. Dengan Muller dan Gennabry. Tinggal kita tunggu di babak kedua. Apa yang akan dilakukan? Apakah Werner akan masuk, Kai Harvest masuk, atau Sané akan masuk, kita akan lihat. Di wing, akan selalu membantu. Mungkin Klosterman yang bermain dari sisi kanan. Di kiri, Robin Gosens yang bisa dimainkan. Di gelandang ini kan masih banyak. Saya katakan tadi ada Hoffman yang mungkin akan lebih banyak di bangku cadangan. Tapi mereka punya Florian Nehaus, yang kemarin membuat gol ke gawan Denmark. Tetapi ini pun akan lebih banyak duduk di bangku cadangan. Dan saya menginginkan bahwa kalau bermain dengan Falsenheim ini mungkin jauh lebih bagus. Atau menempatkan sekalian Kai Harvest di depan. Harvest, Gannabry, dan Muller. Berarti ada satu gelandang lagi harus ditarik. Tidak bisa bermain. Apakah Goretzka atau Gundogan. Karena Kimmich pasti akan mendapat tempat utama. Kalau Cross balik, mungkin Cross akan dapat di sana. Satu slot akan dapat di sana. Tinggal bagaimana perjudian yang akan dilakukan oleh seorang Yogi Lowe. Apakah Gundogan atau Goretzka yang akan dimainkan. Kalau memang tiga di depan, Gannabry, Havertz, dan Muller. Kalau dia ingin satu striker, ya pasti sudah pasti. Timo Werner yang akan ada di depan. Tapi saya lebih ingin tadi dengan empat gelandang. Karena dengan empat gelandang, ketika Jerman kehilangan bola, mereka akan kuat dalam hal bertahan. Karena ada Gundogan, Goretzka, dan Kimmich, serta Cross yang bisa cepat terus meng-cover di tengah. Ini sangat sulit mungkin diatasi oleh pemain-pemain Perancis terutama dalam pertandingan pembuka. Jadi, saya pikir itu pemikiran dari saya untuk tim Jerman. Dan kita akan lihat apa yang akan nantinya dilakukan oleh Lowe di grup F ini. Dan saya masih berharap bahwa Jerman akan lolos. Dan kalau sampai Jerman lolos, ini yang kita tunggu. Paling tidak juara ketiga, mereka akan langsung ketemu dengan Belanda. Dan banyak yang akan menunggu pertarungan big match yang luar biasa. Kalau Belanda menjadi juara grup, Jerman juara tiga. Artinya juara tiga terbaik. Itu yang akan kita nantikan di Euro 2020-2021. Sampai di sini pembicaraan kita dengan tim Panzer Jerman atau D-Mannschaft. Anda jangan lupa untuk tetap like, subscribe channel Youtube, mengurupkan, dan share kepada siapapun. Sampai ketemu lagi. Ciao. Terima kasih telah menonton!